Nasi rantai itu dibuka sama aku sama Mas Bentar itu Nasinya tuh basi Udah gak enak dimakan Karena kita lapar Kita gak bisa beli makan Mas Akhirnya yaudah dimakan aja Router ini pernah masuk ke tim mana saja Mungkin yang inget aja gitu loh Mas Yang inget aja ya Mas Sebenarnya tuh aku salah satu pembalap Mas Yang paling sering kontak ganti tim Di Jawa Tengah Balik lagi ke Semarang itu ikut Rehubat Rehubat ya Mas? Ya Rehubat tempatnya di Pak Ima Malabar Itu tahun berapa Mas? Awalnya usaha itu tahun 2015 Mas Tahun 2015 ya? Tahun 2015 itu waktu aku juara nasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat siang teman-teman! Kali ini kita sudah berada di Kaliwungu ya teman-teman Tepatnya di Triple House ya Dan Crosser dan serta ownernya itu Mas Lotar Kadalora sendiri teman-teman Kali ini kita sudah sama Mas Lotar Kadalora Mungkin nanti kita sedikit ngobrol-ngobrol santai Dan cerita-cerita Cerita-cerita tentang pengalamannya dia Terus awal melancar Triple House itu Mas Gimana Mas? Maksudnya kan Siap Bila teman-teman tahu Ya ini juga ngisi konten-konten di Youtube juga Dari Kajia Suw Project Daripada Driveback, Rotress Dari Gastrack, eventnya dulu semua Ya kita bikin konten gini ya Maksudnya Dan mungkin perkenalan dulu Mas Maksudnya ke teman-teman KCSW Project Yang isi kontennya Mau dengan Driveback sama konten lainnya Ini kan mau masuk ke Gastrack Mungkin teman-teman juga ingin mengenal Lebih dalam sama Mas Lotar Kadalora Mas Munggu Mas Ya Mas Ivan KCSW Udah lama banget tak Nantikan buat main ke rumah Ya nggak main-main kesini Padahal kesempatannya Mas Iya padahal tetanggaan loh satu kesempatan Ini tunggu-tunggu malah Lama banget baru sempet kesini Ya Alhamdulillah udah sempet kesini Makasih lu Mas Ivan Siap Mas Sama-sama Mas Nah perkenalkan Aku Lotar Kadalora yang biasa dikenal dengan Dikenal di dunia baletnya tuh Disebut dengan Kadalora Dengan nomor 3, triple 3 Nah Kok bisa 3, 3, 3 itu tuh kan Mas Kok bisa 3, 3, 3 itu awalnya Jadi 2011-2012 Itu nomor aku tuh bukan 3, 3, 3 Tapi nomor aku tuh 118 Kenapa bisa pindah ke nomor 3, 3, 3 Jadi di tahun 2013 Di tahun 2013 itu Aku diambil sama tim Jingo M8 itu di Kalimantan Selatan Tepatnya di Batu Licin Dan disana Aku ngobrol sharing sama Boss Pak Jingo itu sendiri Owner tim itu sendiri Jadi Coba kalau nomor kamu tuh diganti Kata Pak Jingo bilang begitu Terus Kenapa harus diganti Saya tanya sama Pak Jingo Soalnya Kamu pake nomor 118 Itu banyak terlaka Ini Percaya gak percaya ya Mas ya Tapi Akhirnya Saya ngikut Pak Jingo Karena Pak Jingo itu sendiri Owner dari Tim yang saya ikuti Akhirnya saya tanya 3, 3, 3, 3 3, 3, 3 itu Artinya apa Pak Jingo Saya tanya kepada Pak Jingo Pak Jingo kan Pak Jingo menjawab Di dalam surat Al-Quran itu Ada yang tersembunyi itu Ayatnya Ada 3.333 ayat Katanya gitu Akhirnya Beliau bilang Menarik aja Kalau dibuat nomor Triple 3 Katanya gitu Yaudah saya coba Ganti ke nomor 3, 3, 3 Selama aku balap disana itu Alhamdulillah Semenjak aku memakai Nomor 3, 3, 3 Jarang Celaka Dibandingkan Aku memakai nomor 118 Percaya gak percaya Tapi itu Yang aku alamin sendiri Nah Terus Akhirnya Sampai sekarang Aku masih memakai nomor itu Karena Karena Beliau itu sendiri Itu gak bisa Aku sendiri lupakan Karena beliau Paling berkesan ya Ya Paling berkesan Ya salah satu Yang paling berkesan Dalam karir balap Aku sendiri Kalau apa tuh Awal Awal berkecimpung Di dunia Gas track Dan otomotif Itu Mas Lotare itu gimana Awalnya itu gimana Awalnya itu Dari orang tua Si mas Dari orang tua Terutamanya bapak Sebenarnya Ibu itu Gak setuju Aku untuk Dibalap Tau sendiri Kalau Kalau ibu Pastikan Hatinya itu Lebih Was-was Kepada anaknya Karena bapak yang Pengen banget Anaknya untuk Dibalap Yaudah anak-anaknya Itu Dijurusin ke Balap semua Tapi awalnya Mas Itu bukan Aku yang balap Yang awalnya Awalnya itu kakakku Kakakku yang namanya Bentar Bentar Randy itu Awalnya kakakku Aku hanya Ikutin aja gitu loh mas Jadi kemana-mana aku ikut Aku ikut gitu kan Pas Aku tuh tertarik Ketika Kakakku selesai latihan Selesai-selesai latihan Nyobain lah moternya Nyobain jalan-jalan Singiseng gitu ya mas Terus Bapakku liat Ternyata Disitu Aku juga ada bakat Juga buat balap Akhirnya Bapakku Untuk memutuskan Beli motor Launching kecil Buat Aku sendiri Akhirnya yaudah Aku Berlatih Dari kecil Aku balap Di kelas Minimoto Berarti awalnya Itu kelas Minimoto ya mas Terus di awal itu Sudah Dapat Podium Pas awal Res itu mas Kalau Minimoto itu ya Namanya Awal-awal balap ya mas Pasti ya Kita pasti Pahitnya dulu ya mas Namanya balap Pasti gak ada yang langsung Wah Langsung menang Terus Di depan Terus ya gak ada Pasti kita dari Dari bawah Dari Ya Apa Berusaha Berjuang Ya Berusaha Apa Banyak pahitnya lah Kalau awal-awal Terus Tahun Tahun berikutnya Sudah agak membaik lagi Sudah mulai Podium Podium Pertamuan awal Minimoto Ya kan Setelah Minimoto itu Masa berlanjut di kelas apa Di kelas pemula Bebek standar Jadi Aku langsung ke Bebek standar Minimoto Langsung ke Bebek standar Itu Masih umur Berapa ya 14 tahun Kalau gak salah Jadi masih 14 tahun Aku Udah Udah Ikut di kelas Kategori pemula Gastrack pemula Dulu itu belum ada kategori umurnya Mas di gastrack Jadi masih Mau pemula Mau junior Mau senior Itu gak ada Pasal Jadi Untuk yang Minimoto Naik ke Kelas Pemula Itu Itu Kebanyakan ya Mas Dari Minimoto Naik ke pemula Itu pada berhenti dulu Anak-anaknya Pada berhenti dulu Nunggu dia dewasa Karena kan Dari Minimoto itu Umur 12 tahun Jadi naik Masih terlalu kecil Masih terlalu kecil Untuk pemula Dan aku itu Gak Gak berhenti dulu Enggak Jadi begitu Selesai Minimoto Langsung naik ke pemula Karena ada Karena ada yang Men support Mengajakin balap Di Umur aku yang segitu Nah Di umur aku yang Ambuli 13 tahun Itu kan Aku udah gak bernaik Minimoto lagi Mas Dan Bapak aku tuh Kan Aku dulu tuh Dari keluarga yang Aku tuh Dari keluarga tuh Dari keluarga yang Sederhana Dari keluarga yang Dikatakanlah Apa Tercukupi lah Cukupi Ya Bukan 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 tercukupi sih Mas Tapi Benar-benar Dari keluarga yang Sederhana Keluarga yang Apa adanya lah Dan Dari 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 Minimoto naik ke pemula Itu kan pasti Butuh dana yang 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 cukup Lumayan lah Masih Ya enggak Soalnya kan Dari mulai beli Ngerakit motor baru Biaya Apa Perawatan Perawatan Biaya event Semua kan Mungkin Mungkin itu lebih Lebih banyak Dibandingkan Yang waktu Balap Minimoto Awal itu ya Akhirnya Minimoto naik ke pemula Bapak aku tuh Enggak sanggup Buat biayain Mas Jadi Bapak aku cuman bilang gini Waktu itu Bapak cuman Sanggup Biayain kamu tuh Sampai segini Untuk kedepannya Bapak udah enggak sanggup Karena kamu tau sendiri Keadaan kita Kayak gimana Oh iya pak Berarti Aku berhenti disini aja Daripada nanti dipangsain Nanti malah Keadaan kita makin susah Akhirnya aku setahun setelah itu Yang enggak ada setahun lah Itu ada yang nawarin balap Ngajakin balap Oh ntar ayo balap Mau enggak Sama orang kudus Namanya Pak Kulo Pak Kulo Iya Pak Kulo Jadi Beliau udah lemah loh Mas sekarang Udah lemah Nah Disitu Aku mulai aktif lagi Di dunia balap Tepatnya di kelas pemula Akhirnya aku Dibiayain semua Sama Pak Kulo Dari Mulai Bebek standar Terus Bebek modif Dikasih motor ninja Juga Dari beliau semua Nah itu Pak Kulo itu Yang paling enggak bisa Kedulupan Salah satu orang yang enggak bisa Aku lupakan Beliau itu Paling berkesan ya Mas Iya Oh iya mas Ini bicara soal prestasi Prestasi mas Lothar itu dari awal Sampai sekarang Itu apa saja sih mas Prestasi ya mas Prestasi ya mas Prestasi Kalau dari awal itu Aku juara di Minimo itu 8 tahun Yang kedua Juara di Kelas Minimo itu 12 tahun Itu sekitar Di tahun 2006 Sampai 2005 Sampai 2008 Kalau enggak salah Wah sudah lama Teman-teman Terus Lanjut di Kelas Pemula Gestrek pemula Itu Gestrek pemula itu Benar-benar Aku itu benar-benar Dikatakan Alah Dibawa Jadi jarang Juara sebenarnya Di kelas pemula itu Tapi eksis terus Eksis terus Karena Karena yang Aku Sebutin tadi Almarhum Pak Mulo Yang benar-benar Berjasa Dia tuh Respect Respect banget lah Kalau sama aku Jadi Aku disuruh Balap terus aja Jadi Beliau itu Cuman Cuman Pengen Kesaudaraannya Jadi Mau menang Mau kalah Itu Yang penting tuh Balap selamat Katanya Soal juara itu Punus Nah itu Yang paling Paling Tertanam Di otaku Cuman Dia bilang Begitu Nah Terus Pemula itu Di tahun Di tahun kedua Kalau gak salah Itu Aku udah mulai Ada perkembangan Karena Aku udah mulai Ikut tim Ikut tim Lumayan Lumayan Bagus lah Lumayan kuat lah Timku itu Dan Disitu Aku Dinaungi Di tim itu Tahun 2000 Berapa ya Tahun 2012 Dinaungi sama Mas Akbar Tovan Dulu Timnya tuh SPT Senyum Punya Talinta Timnya tuh Asal dari Semarang Nah Disitu Dinaungi Dioneri sama Mas Akbar Tovan Aku udah mulai Ada perkembangan Karena Beliau sendiri pun Yang melatih Yang melatih aku Untuk Balapku lebih bagus lagi Nah Terus Habis dari Mas Akbar Aku pindah tim lagi Ke Kalimantan Selatan Di Batu Wicin Di tempatnya Di Pak Jinggung Yang ngasih Nomor 3333 Disitu Aku di kelas pemula Itu Di Event Indil Series Dapat Penghargaan Juara Di kelas pemula Bebek Modif Mas Terkesan ya Terus Habis Pemula Tahun 2013 Eh 2013 Aku dinaikkan ke Junior Dinaikkan ke Junior Tahun 2014 Itu Aku ikut Di tim Jogja Di CCP Bangkit Di CCP Bangkit Aku Di Tahun 2015 Aku Berhasil Juara Nasional Junior Kategori Junior Region 2 Mas Juara Nasional Oh Berarti Tahun 2015 Ya Mas Ya Dan Habis itu Naik ke Senior Itu Bener-bener Wah Gila Semua Mas Juman Istilahnya Premal Gestrek Semua Kalau Di Kelas Senior Itu Jadi Serem Serem Semua Pokoknya Itu Yang Biasanya Di Junior Dapat Nomor Istilahkan Itu Lima Besar Gampang Dikatakan Gampang Di Junior Itu Begitu Naik Senior Wah Itu Bener-bener Ketemu Lawan Yang Bener-bener Ya Ini Lawan Kamu Itu Bener-bener Susah Minta Ampun Jadi Tahun 2016 17 Itu Bener-bener Aku Buat Pongpongan Buat Diajar Aja Semua Serem Senior Lebih Berpengalaman Terus Di Tahun 2018 Aku Sudah Mulai Ada Perlawanan Mas Di Barisan Depan Di Barisan Depan Kalau Dikatakan Prestasi Untuk Senior Itu Sebenarnya Prestasi Tidak Terlalu Signifikan Tapi Bisa Bersaing Aja Di Barisan Depan Di Kelas Tidak Sampai Sekarang Pun Insyaallah Aku harus Tetap Pertahan Dan Selalu Bisa Bersaing Di Barisan Depan Mungkin Itu Prosesnya Yang keinget Ya Mas Ya Kalau Diceritain Semua Mas Dari Apa Awalnya Tidak Selesai Oh Ya Mas Kita Lanjut Ke Pengalaman Mas Pengalamannya Mas Lotar Itu Suka Dukanya Di Balap Gas Trek Itu Apa Mas Pengalaman Mas Pengalaman Yang Paling Suka Duka Itu Sebenarnya Bukan Yang Pas Aku Dede Gini Mas Bukan Aku Yang Pas Dewasa Tapi Pengalaman Yang Paling Berkesan Itu Pengalaman Ketika Aku Balap Sendiri Sama Orang Tua Aku Sendiri Mas Paling Berkesan Karena Satu Kita Balap Dengan Keadaan Yang Apa Adanya Bukan Dengan Fasilitas Yang Benar Benar Ada Semua Enggak Jadi Dari Segi Seperpat Akomodasi Semuanya Tentang Balap Itu Benar Benar Diperhitungkan Dengan Dengan Biaya Yang Seadanya Sedangkan Disitu Orang Tua Aku Membalapkan Itu Dua Anak Aku Sama Kakak Aku Jadi Kita Berangkat Ini Diperhitungkan Ini Kalau Enggak Menang Kita Pulang Cuman Bisa Beli Bensin Itu Aja Dan Pengalaman Yang Paling Berkesan Itu Balap Di Ini Pengalaman Yang Pahit Mas Pengalaman Yang Pahit Balap Di Kelaten Dan Itu Mas Ingat Biasanya Itu Kan Mas Di Kelas Minimoto 12 tahun Itu Waktu Itu Aku Sama Kakak Aku Satu Kelas Yang Enggak Kan Aku Sama Kakak Cuman Beda Umur 2 tahun 2 tahun Gak Ada Jadi Kita Sempat Sekelas Di Kelas Minimoto 12 tahun Dan Disitu Di Event Kelaten Itu Kebetulan Aku Sama Kak Aku Sama 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 Gak Dapet Juara Dan Apa Ya Ini Pulang Gimana Kata Bapak Sedangkan Ongkos Muda Udah 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 Dan Dari Rumah Itu Kan Mas Dari Rumah Itu Aku Dibawain Nasi Nasi Rantang Sama Ibu Aku Buat Makan Di Sirkuit Nasi Rantang Itu Kan Berangkat Pagi Mas Pagi Jam 4 Subuh Itu Siang Gak Kemakan Soalnya Pada Riwah Ribet Sirkuit Ribet Kita Makan Dikasih Dikasih Orang Waktu Itu Sedangkan Rantan Yang Dibawain Ibu Tidak Kemakan Siang Dan Balap Di Kelaten Itu Aku Sama Kakak Kalah Semua Dapat Uang Aku Jatuh Kakak Krobel Jadi Dapat Uang Buat Bensin Pulang Pun Itu Pepen Itu Antara Sampai Rumah Atau Enggak Nah Udah Kalah Semua Pesisa Makan Cuma Nasi Rantang Itu Nasi Rantang Itu Dibuka Sama Aku Sama Mas Bentar Itu Nasinya Basi Udah Enggak Enak Dimakan Karena Kita Lapar Kita Enggak Bisa Beli Makan Mas Akhirnya Yaudah Dimakan Aja Seadanya Dimakan Yaudah Makan Enggak Enak Udah Makan Aja Enggak Apa Apa Terus Apa Akhirnya Kita Apa Ke Pihak Panitia Cerita Apa Adanya Mas Cerita Apa Adanya Kita Tuh Enggak Punya Ongkos Buat Pulang Dan Disitu Ada Yang Sekarang Masih Exis Itu Masih Exis Di Ini Jawa Tengah Itu Pak Tejo Makasih Pak Tejo Dan Dulu Pak Tejo Ngasih Uang Buat Beli Bensin Pulang Alhamdulillah Kita Bisa Pulang Itu Yang Paling Berkesan Dan Enggak Terlupakan Pengalaman Terpahit Terpahit Mas Waktu Itu Kalau Pengalaman Sekarang Sekarang Mungkin Aku Udah Biasa Sudah Gak Ada Yang Berkesan Lagi Meskipun Ada Yang Berkesan Tapi Gak Seberkesan Aku Waktu Balap Sama Bapak Aku Sendiri Itu Paling Berkesan Dan Paling Pahit Teman Teman Mas Lota Dan Gak Akan Bisa Terlupakan Balap Minimoto Soalnya Bapak Aku Bisa Ngebiayai Itu Cuma Waktu Balap Di Kelas Minimoto Itu Mas Ini Lanjut Mas Perkanyaan Tim Mas 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 Lota Ini Pernah Mas Mas Yang Ingat Aja Mas Yang Ingat Aja Mas Sebenarnya Aku Salah Satu Pembalap Mas Yang Paling Sering Berkontak Ganti Tim Di Jawa Tengah Itu Aku Yang Sering Yang Paling Banyak Berkontak Ganti Tim Di Jawa Tengah Itu Aku Menurut Aku Hampir Setiap Tahun Pasti Ganti Tim Yang Pertama Mas Itu Yang Tim Profesional Yang Pertama Itu SBT Senyubinya Talenta Yang Dulu Aku Dinaungin Dioneri Sama Mas Akbar Semarang Ya Mas Terus Yang Yang Kedua Itu Intan Sakti Mas Intan Sakti Itu malah Tetangga Sendiri Yang Dulu Dioneri Sama Pak Hendi Pak Hendi Budoro Mantan Bupati Kendal Kendal Sendiri Yang Ketiga Itu Kembali Lagi Ke Semarang Dulu Di Lokbocop Mas Lokbocop Semarang Terus Habis Lokbocop Baru Ke Kalimantan Kalimantan Itu Dua Tahun Balik Lagi Ke Jawa Itu Ikut Di Pak J Eh Ikut Di CCP Bangket Di Jogja Mas Di Jogja Hampir Dua Tahun Hampir Dua Tahun Satu Tahun Setengah Terus Balik Lagi Ke Ini Mas Jogja Terus Eh Habis Dari CCP Balik Lagi Ke Semarang Itu Ikut Rehobat Rehobat Tempatnya Di Pak Imam Malabar Balik Lagi Ke Rehobat Itu Satu Tahun Habis Dari Rehobat Itu Ke Bandung Mas Di HSRT SRT Tahun 2017 Itu Sama HSRT Tahun 2018 Itu Ketemu Sama RPME Mas RPME Tahun 2018 Tahun 2019 Itu Aku Ngalamin Jedera Hampir Setengah Tahun Tidak Balap Sebenarnya Tidak Enak Sama Ownernya Mas Karena Aku Tidak Bisa Dan Itu Kesalahan Kesalahan Aku Sendiri Karena Aku Mengambil Resiko Untuk Pelop Keluar Jawa Akhirnya Semua Berantakan Aku 2019 Benar Benar Minta Maaf Sama Owner RPME Benar Benar Aku Ngakuin Semua Kesalahan Dan Di Tahun 2020 Ini Mas Sebenarnya Itu Aku Masih Ada Ikatan Sama RPME Juga Tahun Ini Mas Cuman Bedanya Itu Sekarang Owner Aku Itu Kakak nya RPME Satu Naungan juga RPME Berkecimung Di Tim Aku Tahun Ini Dan Mudah Tahun Ini Bisa Bisa Bersaing 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 Dan Memperbaiki Tahun Tahun Kemarin Kalau Mas Lothar Ini Kegiatan Sehari-harinya Itu Apa Mas Sehari-hari Mas Aku Ini Tukang Sablon Mas Tukang Sablon Ya Aku Tukang Sablon Mas Jadi Aku Kegiatannya Cuman Nyablone Pesenan Baju Khususus Kain Katun Tapi Khususus Kain Katun Kalau Untuk Printing Aku Belum Merambah Ke Usaha Kesana Sementara Aku Fokus Sama Kain Katun Kain Fleece Fleece Itu Hoodie Mas Jadi Cuman Dua item Itu Dulu Yang Aku Produksi Sendiri Kalau Awalnya Mas Usaha Sablon Itu Tahun Berapa Mas Awalnya Usaha Itu Tahun 2015 Mas Tahun 2015 Itu Waktu Aku Juara Nasional Waktu Aku Juara Nasional Itu Aku Ising Bikin Kaos Jadi Aku Bilang Sama Kakak Aku Sendiri Mas Ini Aku Juara Nasional Gitu Biar Biar Terkesan Itu Bikin Apa Ya Aku Bilang Begitu Kan Terus Aku Bilang Lagi Kalau Bikin T-shirt Gimana Mas T-shirt Kaos Kalau Bikin Kaos Gimana Wah Boleh Kata Mas Bentar Bilar Begitu Terus Ya Sudah Kita Bikin Kaos Nyari Tukang Sablon Dulu Belum Produksi Mas Nyari Tukang Sablon Dapat Tetangga Tukang Sablon Yang Mau Memproduksi Kaos Aku Pas Juara Juara Nasional Juara Campion Mas Dan Begitu Kaos Sudah Jadi Saya Posting Di Facebook Aku Posting Dan Peminatnya Lumayan Signifikan Lumayan Banyak Mas Wah Ini Kalau Dijual Lumayan Hasilnya Akhirnya Aku Bikin Banyak Mas Aku Bikin Banyak Kaos Aku Jual Alhamdulillah Banyak Yang Minat Karena Waktu Itu Belum Terlalu Banyak Bikin Kaos Kebanyakan Tahun Itu Masih Bikin Masih Jersey Terinting Jadi Aku Bikin Kaos Mungkin Terlihat Beda Kali Ya Mas Aku Bikin Kaos Dan Banyak Minatnya Terus Aku Buat Termotivasi Buat Wah Kalau Aku Bisa Bisa Produksi Sendiri Ini Bagus Peluangnya Akhirnya Aku Belajar Tentang Kaos Dan Aku Mulai Merintis Buat Produksi Sendiri Belajar Belajar Waktu Itu Aku Belajar Ke Bandung Kursus Di Selesai Kursus Aku Teraping Di Rumah Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Mas Masih Berjalan Jadi Teman-teman Yang Mau Order Kaos Satuan 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 Bisa Cuman Kita Sabonnya Beda Sama Yang Lusinan Kita Lusinan Pake Yang Lebih Bagus Lebih Kuat Namanya Sabon Plastisol Bisa Bisa Order Triple House Teman-teman Jangan Ragu-raguan Lagi Kualitasnya Teman-teman Mas Sotar Mungkin Itu aja Mas Ngobrolnya Apa Ada Ngobrol Yang Kurang Mas Ya Cukup Ya Satu Sudah Mas Cukup Ya Mungkin Cukup Teman-teman Dan Mungkin Kurang Lebihnya Dan Betul Katanya Salah Mohon Dimaafkan Teman-teman Dan Aku Sama Mas 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 Terima kasih Waktunya Siap Siap Tetanggaan Nih Bro Tetanggaan Bangan KCSW Triple Host X KCSW Teman-teman Support Channel KCSW Oh Mas Lagi Lagi Baru Merintis Biar Teman-teman Juga Subscribe Channel Aku Lotar Kadelora Lotar Kadelora Ada Dua Yang Satu Tagar Ya Tagar Tagar Gak ada Yang satu Tidak ada Tagarnya Yang satu Ada Tagarnya Yang Yang Aktif Yang Ada Tagarnya Supaya Teman-teman Mengetahui Aktivitas Keseharianya Mas Lotar Teman-teman Jangan lupa Di subscribe Terima kasih Yang sudah Menonton Di channel KCSW Project Jangan lupa Di subscribe Juga Dan Biar Kalian Gak Ketinggalan Video-video Terbaru Mungkin Segini Dulu Teman-teman Kalau Ada Saran Kritik Kekurangan Video Ini Bisa Terima kasih Teman-teman Peace